Intro Hai, Moms on Duty is here Aduh, ngomongin soal Moms on Duty ya Apa kabar para ayah, bunda, mama, dan papa semua Sekarang tuh lagi di fase apa sih para orang tua ini Kalau kita tuh lagi sibuk-sibuknya Mau ngelesin anak kita matematika Iya, eh matematika? Mohon maaf anaknya baru usia 2 tahun udah mau matematika Karena ini, saya visioner, soalnya saya terinspirasi dan pengen banget gitu ya Anak-anaknya tuh bisa jadi kayak anak-anak dari texted vast champion Yang mana sih? Oh yang ini Kalah masa nggak nonton sih? Tuh, 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 tuh plain kita Hai Aduh, aduh, aduh Udah tahu lah ya muka-mukanya Iya, kayak nggak perlu dikenalin mereka juga nggak ngerti Karena se-viral itu kan mereka tuh Serame itu dan sebanyak Ini ya, di sosial media tuh banyak banget kayak temen-temen gue aja nih Misalkan yang punya anak, gimana ya biar anaknya kayak mereka Jadi kita mau tanya tips parenting ke mereka, biar kayak mereka gitu ya Salah, salah, harusnya orang tuanya mereka disini kita panggil ya Tapi kita tanya dulu ya, cerita dan pengalaman mereka gitu ya Terus kenapa bisa sampai seperti saat ini gitu Tips belajarnya gimana Iya, 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 kita sebagai mama kan pengen tau juga ya Tapi kita kenalan dulu Ya, om Cie Boleh siapa ya Iya, halo, kenalin aku Nabil Aku mahasiswa dari University of Oxford Dan aku ambil S1 di Computer Science Dan sekarang aku udah mau tahun ketiga, semester lima berarti Wow, Oxford bun Oxford, aku kakak tingkatnya Iya, 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 biar cepet deh Syakira Halo, aku Syakira, mahasiswa Fakultas Pendokteran Universitas Indonesia, sekarang lagi koas Lagi koas, Masya Allah Tuh, jadi dokter bun Jadi dokter ya Ini iyalah, gak mungkin ya Semuanya disini pinter Next Kenji Halo, aku Kenji Gunawan Aku mahasiswa dari University of California San Diego Dan aku lagi belajar Matematika terapan Aku sekarang lagi naik ke tahun kedua Matematika terapan Matematika terapan, oke Kenapa bun? Pulus ya, berat ya Berat ya, aduh bisa Oke, udah kenalan nih Sama mereka, ada Nabil, ada Shakira Ada Kenji, terima kasih sudah melakukan waktunya Buat main ke Liputan Nami CTV Kita tuh penasaran ya sebenarnya Dari awal kalau nonton Ruangguru Clash of Champions Gimana sih awalnya Kalian tuh kayak bisa berkumpul Bisa ikut gitu ya Ikutan game show itu Gimana awal ceritanya? Kalau aku waktu itu, aku dikontak lewat Instagram Di Instagram Aku di chat sama Ruangguru Sama Kak Iman, CEO dari Ruangguru Ngajak buat join Clash of Champions ini Terus setelah di DM Aku kayak, wah acara apa nih? Menarik nih Terus abis itu ada ternyata ada saiknya juga Terus ada tes Dan setelah tesnya kayak di confirm Oh Nabil Fiks ya Ini ikut Clash of Champions Oh oke nanti Kita bakal ambil di Jakarta Berarti kamu diterbangkan langsung ke Jakarta Dari Oxford ke Jakarta Lumayan tuh Lumayan tuh 12 ribu kilometer Iya E-Fort banget ya Tapi sebenarnya worth it ya Kita lihat sekarang Nabil Tapi misalkan gini kan Nabil kan jauh nih dari Oxford gitu ya Mau ikut Ruangguru Clash of Champions Katakanlah ini baru tahun pertama ya Di Indonesia Walaupun mungkin kita udah sering lihat show-nya Seperti yang mirip-mirip tuh di Korea Misalkan atau dimana gitu Nah kenapa mau Bil? Mau karena Pertama kalau kata mama papa itu Suka-suka Nabil aja gitu Nabil mau A mau B Mama-mama dukung Dan aku sendiri orangnya emang eksploratif Dalam hal kayak Aku suka nyebut banyak hal lah Dan hal-hal kayak gini Udah lama nih Aku gak ikut-ikut lagi Yang kayak lomba-lomba Yang bukan yang akademis Artian tulis tangan gitu Iya Nah ini kan lebih menarik Formatnya kita juga gak tau kayak gimana Dan teman-teman di Oxford pun mendukung Kayak ikut aja Bil gitu Kayak apa lagi Ada kesempatan kayak gini Ayo Bil, buktikan Bil Jadi nih bareng sekarang Gas Bil Iya gas Gas Terus Sekira Gak beda jauh sama Nabil Aku kebetulan dihubungin lewat LinkedIn Terus baru pindah ke WhatsApp Nah dari situ aku kayak butuh waktu Terus sekitar satu minggu, dua minggu Izin sama orang tua dan segala macamnya Menghilangkan segala kekhawatiran Nabil didukung teman-temannya dari Oxford Aku cerita sama dua atau tiga sahabat aku di FKUI Dan mereka bilang kayak Kalah menang nanti aja syak Yang penting lu have fun gitu Dan akhirnya pas aku udah selesai ACC Aku bilang oke aku berkenan buat ikut Ternyata gak langsung masuk line up Masih ada seleksinya lagi Seleksi apa? Seleksi tes tulis matematikan Tersi C-OC nya Kayak gimana tesnya? Kita ingin tau Mau coba Kasih dia soalnya Syakira Kayak gimana tuh contohnya Salah satu yang aku ingat adalah Kita dikasih kayak jam gitu Terus ngitung sudut antara Jarum menit sama jarum jam Tapi kan biasanya itu pelajaran anak kelas 3 SD Sebenernya Tapi ini ada jarum detiknya lagi Jadi lebih detail dan menarik Terus ada yang lagi rame Kriptaritem Mau jelasin Bil? Silahkan Boleh kriptaritem Jadi kriptaritem itu sebenernya Buat Itu tuh biasanya ada di Olimpiade Matematika SD gitu Dan itu konsepnya adalah Ada beberapa huruf Misalnya ABA Ditambah ABA Sama dengan BCCD gitu misalnya Oke Nah kita harus mengganti huruf-huruf itu Dengan angka dari 0 sampai 9 Dan ya itu harus komplit Menyebelahnya dan benar gitu Tiap angka huruf yang sama Mencerminkan angka yang sama Dan kayak harus diisi satu-satu semuanya Oh Paham bun Paham gak bun Nah dari tadi disebelah gue Oh Ya kan kita Biar keliatan tau aja Nanti kita kerjain lah Tari temen di belakang Ada yang lain gak yang bisa dikerjain Tari temen di belakang Kayaknya itu kegampangan nih buat anak SD Tapi kalo ke Enci gimana? Prosesnya sebenernya kurang lebih sama ya Sama Nabil Karena aku juga dari luar negeri Jadi juga Di kontak-kontak juga Terus abis itu Ya Ujung-ujungnya juga sama Pas udah oke nih Kita tertarik Ya dikasih tes itu gitu Dan kita disuruh ngerjain tesnya Yang formatnya ya mirip-mirip sama lombanya Tapi gak sama Itu beda Oh beda ternyata gitu ya Ya Soalnya kayak sejenis lah Tapi gak Bukan lomba yang sama gitu Kayak Kita ritem gitu Sempat izin juga sama orang tua dulu Gimana Iya Izin dulu sama orang tua juga Aku juga mikir juga kayak Ini gimana nih Kalau misalnya aku harus Apa Berhenti kuliah dulu Selama Selama waktu syuting gitu Bisa gak Ternyata jadwalnya juga pas Semang rezeki kamu Betul Rezeki tidak akan tertukar Boon katanya Ya 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 Keren banget ya Satu keluar Oxford Satu kuliah di San Diego Satunya di kedokteran UI juga Dan ini tuh yang bikin kita penasaran adalah Maksudnya gini Kita tuh kan para orang tua Yang concern gitu ya Maksudnya pengen Masih Ya pada masih-masih Anak pertama ya Boon gitu kan Masih pengen tau Gimana sih orang tua kalian tuh Mendidik kalian Apakah memberikan kalian kebebasan Dalam memilih Atau justru akademisnya Gimana Atau dari kecil emang Dieleksin Atau gimana sih Iya Penasaran deh Atau kalian punya Gimana cara kalian belajar gitu Maksudnya orang tua kalian Apakah ngasih jam Kalian harus belajar dari jam segini Sampai jam segini Makan jam segini Tidur siang Belajar lagi Yang disiplin kayak gitu Tidur Kayak gimana Mulai dari aku Boleh Boleh Kalau dari aku sih Orang tua aku tuh sebenarnya Juga sama Maksudnya Orang tua aku tuh juga support Misalnya Dulu waktu aku masih kecil tuh Aku kayak penasaran Banyak hal gitu Jadi dilesin banyak Terus abis itu Istilahnya orang tua tuh Ngesupport Kita tuh sebenarnya Curiousnya dimana Itu sih menurut aku Salah satu yang penting banget Karena Kalau misalnya Anak itu mau tau sesuatu Anak itu curious Dia tuh bakal Mau cari tau gitu Jadi sebaiknya Kalau orang tua tuh Bisa ngedukung Curiosity anak itu Nanti Kedepannya anak Bakalan bisa Belajar Bisa semangat belajar gitu Dan sesuai minatnya gitu ya Kamu nge-les apa aja dulu berarti Dulu aku sih Sebenarnya waktu masih SD Nge-lesnya banyak ya Apa aja tuh Dulu aku udah nge-les Catat-catat pun Dulu aku udah nge-les gambar Oh nge-les gambar Tertarik gambar Nge-warnai gambar Kita kira kayak cuman matematika Eh iya 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 Tapi kayaknya emang suka Gambar atau Dulu sih Sekarang sih udah Musik gak sih biasanya Musik juga Musiknya apa Musiknya ya aku belajar Kayak ada teorinya Ada prakteknya gitu Alat musik Piano, gitar Ya begitulah Semuanya Enggak Jadi saling interview Iya 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 Kalau kadang penasaran Oke alat musik Gambar Berarti kamu les gambar Les musik Habis itu juga les bahasa juga Bahasa apa Maksudnya dulu les mandarin sih Mandarin Cuman udah lupa-lupa ya udah lama Tasha Wan An Washer, Regina Iya Belajarin mana lu Eh, eh, eh Mulai Padahal bisa itu doang Tolong Terus Oh jadi Justru tapi kamu gak les yang kayak matematika Calistong gitu-gitu Justru gak terlalu sih Justru Oh Jadi lebih ke art ya justru ya Mungkin ya Kayak gambar Musik Cuman itu berdasarkan kemauan anaknya sendiri ya Kayak lagi paksa gitu Dulu emang dikasih ruang buat kita tuh Explore aja gitu Terus kenapa turns out kamu jadi memilih dan suka sama matematika tuh? Aku sih sebenernya udah suka matematika dari dulu di sekolah Cuman gara-gara udah bisa ngikutin sekolah Kayak gak perlu les tambahan lagi waktu itu segitu Iya, iya, iya Kita tanya kesemua Iya, oke Coba Shakira gimana parentingnya? Gimana parentingnya? Aku melihat orang tua aku berkembang sesuai umur aku Oh gimana? Jadi pas aku kecil kayak aku diarahkan Jadi aku dari TK udah biasa lembah-lembah Tapi kalau TK kan kita lembahnya busana Benar, iya Pajar yang luarnai Itu mama papa aku selalu yang ngantar Oh selalu support yang di bidang Kayak kakak tau kita pasti punya meja belajar Dora Iya, yang kecil-kecil gitu Yang dilipat ya Benar Nah terus pas ke-2 Udah gak banyak lembah-lembah kayak gitu kan Lomba pertama aku Olimpiade Matematika itu di kelas 3 SD Terus sekaligus lomba pertama aku keluar negeri ke Singapura Itu kelas 3 SD 3 SD kamu udah lomba ke Singapura? Itu pertama kali aku lomba keluar negeri Nah dari situ itu emang diarahkan sama orang tua Karena mamaku ngeliat kayak oke kayaknya anaknya enjoy-enjoy aja gak ada masalah gitu Karena kan posisinya aku masih kecil gak tau apa yang aku suka Jadi awalnya tetep diarahkan Terus berlanjut SMP aku tetep di Matematika Terus enjoy Nah di SMA aku ngeliat Mamaku berubah karena aku juga remaja yang udah tau aku sukanya apa nih Jadi sekarang fiturnya lebih diskusi sama mama Ma kayaknya aku udah gak mau Matematika deh Aku pengen pindahnya komputer Gimana menurut mama Jadi lebih terbuka terhadap opsi Dan aku ngerasa mamaku itu perkembangannya sesuai sama umur aku gitu Barulah aku Olimpiade Komputer di SMA Terus di FK aku bener-bener dilepas sama mamaku Kata mamaku terserah kamu mau ngapain aja Yang penting satu izin Dua tau konsekuensinya apa Tiga siap menerima konsekuensinya Jadi mamaku gak pernah milihin apa-apa lagi Semuanya terserah Termasuk ke FK itu juga pilihan kamu Pilihan aku Kamu emang pengen jadi dokter atau gimana? Iya aku mau jadi dokter dari kelas 1 SB Oh jadi kalau ditanya cita-citanya apa tuh emang jobnya dari awal dokter Tapi kan banyak kayak gue nih cita-cita Waktu ini ditanya pengen jadi dokter Taunya jadi jurnalis gitu Kalau dia kan beneran jadi ya bunnya Oh gitu jadi dari kecil awalnya jadi dokter Kamu keluarga dokter semua? Iya Semuanya? Oh semua Mama papa tuh dokter Wow Oke Keren 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 Jadi lebih enak ya sharingnya ya kalau di rumah ya Apalagi soal kedokteran gitu ya Bener jadi didukungnya bener-bener Dari SD Mama sama papaku nyariin SMP SMA favorit Supaya masuk ke dokternya juga lebih mudah Oh jadi udah ada strateginya lah ya gitu ya Dan mereka mikirin Terus aku dari SD Kalau belajar-belajar ujian Yang megang mamaku Sampai mamaku bikinin timetable dalam bentuk kertas gitu Jadwal belajarnya Terus mama aku yang nanya-nanyain Jadi mama aku sambil nyetir sambil nanya-nanyain anak-anaknya gitu Oh oke Seru banget Dia harus belajar deh Dari mamahnya Saya kira bukan nomor mamah ya Oke menarik Kalau Nabil gimana ceritanya? Kalau aku Aku gak tau tapi pertama kali itu adalah Waktu umur 3 tahun Mama-bapa tuh masukin aku as matematika Umur 3 tahun? Oh oke bisa tahun depan bisa 3 tahun Waktu itu as matematikanya masih Aku inget banget Aku masih inget nih memori aku adalah aku belajar nulis Aku megang pensil tuh kayak Masih gini Misalnya angka 8 Iya Ajar nulis Terus kayak Nah gak tau dari situ Jadi kayak suka aja gitu Nah sampai kelas masuk SD Terus kelas 2 itu lomba pertama aku Lomba pertama Dan setelah itu jadi Dalam tanda kutip ketagihan gitu Karena kayak ternyata aku orangnya lumayan kompetitif Aku suka banget Suasana lomba ketegangannya Euforianya Pressure tuh kamu jujur Pressure tuh suka banget Wah gila ini seru banget Oh my god Ambitius juga kamu berarti ya Iya lumayan mungkin Iya lumayan ya Iya dan kayak Karena Kalau mau ngapak-ngapaku tuh Lebih kayak Pokoknya apa yang aku mau mereka dukung Asal kamu serius Dan bener-bener mau jadi yang Kayak terbaik dalam hal itu gitu Walaupun kata papa kayak Misalnya kayak Aku lagi kalah lomba Terus aku jadi kayak gak pedi dan sebagainya Kayak Ngapain sih kamu kayak gitu Itu liat aja Dia bisa maksudnya kamu gak bisa Sama-sama makan nasi kok gitu Itu yang paling aku lihat sampai sekarang gitu Jadi sampai sekarang aku ngerasa kayak Oh kalau orang lain bisa Harusnya aku bisa dong Makan lebih baik gitu ya Tapi pernah nanya gak bilang sama mama papa Kenapa sih ma Dulu umur 3 tahun udah ngelesin aku matematika gitu Iya 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 Itu sih Kayaknya aku lebih baik Menyimpan itu sebagai misteri aja sih Kamu gak pernah nanya Aku gak nanya sih Pernah sekarang tuh kayak Ya udah gak usah Iya 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 Toh sekarang jadinya Nabil kayak gini Iya kan alhamdulillah Iya kan alhamdulillah Tapi aku penasaran deh Mereka tuh kan sekarang berarti Kehidupannya berubah Berubah dalam tanda kutip Mereka yang mungkin Belum banyak orang yang tau Sebelumnya sekarang kalian tuh kayak jadi celeb gitu ya Karena kan kalau aku liat followers kalian tuh gak dikit loh Banyak semuanya Dan langsung melejit semuanya Ada yang berubah gak sih di kehidupan kalian gitu Mungkin kalau misalkan ke mall Jadi kayak Patu bareng dong Patu bareng dong Kalau aku mulai liat aku misalnya Aku kan pelat ya kembali ke Indonesia nya Jadi setelah Tengah semuanya disini Airing di youtube Dari episode 1 Sampai episode 10 Aku baru balik tuh setelah episode 11 Eh setelah episode 10 sorry Setelah episode 10 aku baru datang ke Indonesia Jadi aku cuma denger cerita doang kan dari temen-temen kan Aduh temen-temen jalan dimintain foto gitu Terus aku yang disana kayak Masa sih segitunya gitu kan Terus pas balik shock Ternyata bener Terus yang paling gongnya adalah Yang paling gong pertama kali Paling gong ini Aku dari Abu Dhabi ke Jakarta Di dalam pesawat Di dalam pesawat Di dalam pesawat Di dalam pesawat belum sampai Jakarta Terus kamunya gimana Oh iya iya Artis nih Berarti bener gitu ya Temen-temen alam itu Kayak gak lebay gitu Terus followers juga meningkat drastis ya kalian ya Naik-naik berapa sih gitu Ya ratus ribuan lah Ratus ribuan mereka Iya bener ada yang jutaan Ada yang juga bagian ya Kalau-kalau Shakira Ada yang berubah gak? Jujur berubah banget Karena aku sekarang Kalau misalnya computer science kan Ibaratnya masih di dalam ruangan ya Aku bener-bener ketemu pasien Oh iya Ada pasiennya ringgalin aku Terbayang nih Aku lagi nge-kg pasien Terus pasiennya gila Kakak-kakak Kak Syakira COC ya Aku lagi masangin book ya gitu Iya Tapi ini versi koasnya Mohon dimauskan ya Jadi kayak udah berubah posisi Tapi aku pun masih belajar Karena kayak aku ngeliat Aku belajar Aku berkembang Aku ngelakuin sesuatu yang gak pernah aku lakuin sebelumnya Jadi masih berproses aja sih Masih berproses Tapi seneng kan mulai kayak Oh pasien aku ternyata tau nih gitu Angel Happy ya ternyata ya Tapi emang tadi apa yang beda Dari sosok Shakira COC sama Shakira versi dokter? Lebih serius? Enggak nih Sama-sama serius kayaknya Cuman ngeliat pake baju koas aja Penampilan aja ya Penampilan ya Kalau kayaknya gimana? Kalau sih perubahannya palingan ya Sama temen-temen sih Lebih kayak i artis ya Gitu Candain gitu Gitu banget Lucu gak sih Yang disini dulu Yang disana kayak Hah? Followernya kan nambah banyak banget ya Gitu Palingin gitu sih Terus kamu ngerasa aneh gak? Ada juga yang ngajak-ngajakin tiba-tiba foto bareng gitu Ya cuman aku sih untungnya gak terlalu banyak sih Terus kan kamu agak kalem-kalem gitu Kamu malu gak kalau dia ajakin tiba-tiba Kak Kinji ya foto bareng dong gitu Enggak 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 kalem Enggak kalem Enggak kalem Enggak kalem Enggak kalem Enggak kalem mas Linya Ini diam-diam kayak gini Berarti ini bukan beneran kayak gini Emang siapa sih yang paling kocak di COC? Banyak lucu-lucu Kocok-kocak rata-rata Akhirnya lucu-lucu Kalo nabil ini membawa suasana positif Dia bagian lucu-lucunya Tau gak sih kalau misalnya kayak Ada ceritanya gak lucu Tapi diceritain sama nabil jadi lucu Oh iya karena vibes-nya Bener banget Tapi yang kita tangkap disini tuh adalah kerennya Maksudnya anak-anak ini kan jago ya Akademiknya tuh serius Tapi ternyata kalian tuh semua enjoy dan happy Soalnya kan kita mungkin Apa ya? Sigmanya kan anak-anak pinter jenis tuh kan yang kayak Serius Iya iya bener-bener Introvert misalnya Tau-tau mulut dari tadi bun Kita ngobrol Iya iya Eh by the way kalian udah terkenal nih sekarang nih Ada banyak pacar gak sih? Iya Terus pria-pahnya Ada banyak pacar gak sih? Ada banyak pacar gak sih? Kalo ngomong gak nanti diputus sih Ngomong iya nanti fansnya ilang Iya 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 Ayo Asmoledih ya pak aku Aku sih enggak kak Enggak 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 Emang memilih untuk sendiri dulu Dikuli lagi Sekarang ya belum ada aja mungkin ya Tapi emang belum mau pacaran Tetep menambahin Belum tau mungkin Masalah ini kan gara-gara ceweknya jadi semakin tibuk Dan semakin Belum lagi misalnya bentar lagi masuk kuliah Iya 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 Kalau Shakira gimana? Ada ya? Gak ada Oh gak ada juga? Gak ada aja Mau didoain apa nih? Bahagia dunia akhirat Oh iya apa Mau didoain biar cepet datang jodohnya gak? Nanti dong Emang gak apa Coba kita tanya ya Emang tipenya Shakira yang kayak apa? Aduh ya dikasih Tuhan aja nih Off the record nanti dibisikin ya kak Kalau kayak G gimana? Ya aku juga gak punya pacar Terus abis itu aku juga Ya nunggu apa Rejeki lah nantilah Waktu yang tepat lah pasti Oh berarti satu lagi yang gue tangkap Berarti biar serius belajar nanti aja pacar-pacarannya Oh gitu Iya gak sih biar fokus Biar fokus gitu ya Biar fokus Tapi kadang pacar punya jadi Sistem kita loh Lu aja Menurut minus Beda-beda kan? Beda-beda kan? Beda-beda kan? Beda-beda kan? Oke kalau Shakira kan di UI ya Gitu ya di UI Nah kalau misalkan Nabil sama Kenci kan di luar negeri Satu di Oxford Satu di San Diego Itu semua beasiswa? Beasiswa Betul Oh beasiswa dari mana? Nabil Kenci Aku namanya beasiswa Indonesia Maji Oke Dari Kemendikbud Kemendikbud Aku juga sama Aku juga beasiswa Indonesia Maji dari Kemendikbud juga Oh menarik Sekolahnya dulu kemarin SMA-nya pada ngambil Gimana sih maksudnya buat biar bisa ke beasiswa itu kalian? Kalau aku Jadi di Waktu tahun aku itu angkatan pertama dari beasiswa SMA-nya ini Dan Semua medalis OSN itu punya kesempatan buat ikut Jadi karena aku medalis OSN Komputer Mas kebetulan waktu itu Jadi aku punya kesempatan buat Dapet beasiswa ini Kalau Oxford sendiri Kebetulan SMA aku punya kurikulum A-Level A-Level itu kurikulum kayak Cambridge gitu Punya kurikulum internasional Dan sertifikat itu bisa dipake Untuk apply ke Oxford Jadi Itu pun ada proses-proses setelah-setelahnya Tapi itu bikin aku bisa langsung masuk ke Oxford Tapi pernah nyangka gak akan kuliah keluar gitu kalian? Atau emang udah pengen dari awal? Dari SMP udah pengen Oh udah pengen Iya sama Misalnya aku sama Syakira Kita kan sering lomba-lomba gitu dari dulu kan Kita ngeliat kakak-kakak kelas kita yang 5 tahun, 6 tahun di atas kita kan kayak Iya Itu yang menginspirasi kalian pengen Wah aku juga pengen nih kayak mereka gitu Terima kasih mereka Kamu lomba sama Syakira dari kecil dari umur berapa? Kelas 2, kelas 3 lah Oh kan? Iya, iya, iya Kami tuh udah ketemu dari perlombaan-lombaan itu? Dari SD Satu SD Kita satu SD, satu SMP, terus SMA-nya Komputer bareng Oke, nanti kasih tau kita ya SD, SMP, SMA-nya Spill ya kak Spill buti ya Aku penasaran nih, kalian kan ternyata memang dari lama pengen emang kuliah di luar gitu Nah, kalau kalian ngeliat pendidikan di Indonesia sendiri tuh gimana sih? Dari kacamata kalian, terutama kampus-kampus yang di Indonesia nih Karena kan kalian golfnya pengennya ke luar nih Iya, nanti ada Syakira yang memang ternyata di Indonesia gitu ya Aku pengen tau pof-nya dari masing-masing kalian tuh gimana? Kalau menurut aku, di Indonesia sendiri udah sebenarnya banyak banget kampus yang bagus-bagus gitu Tapi menurut aku, daya saing sama top university luar tuh masih harus dikembangkan lagi sih Tapi trendnya udah mulai membaik akhir-akhir ini kan? Nah, dan kayak kalau aku sendiri, aku keluar itu ya karena menurut aku emang pengen aja dari kecil Iya, iya Goal sih emang kesitu ya Iya, kayak misalnya kamu ditanya, kenapa sih kamu ikut-ikut lomba emang pengen aja? Emang suka aja, ini sama kayak iya pengen aja Kenapa pengen keluar, kayak, oh iya kayak ngeliat-ngeliat yang kakak-kakaklah semuanya kayak, wah kayaknya keren deh gitu Iya, iya Jadi kayak, oh kita kenapa gak keluar aja gitu Aim for the sky and you know of... Oh iya Nupakan aku Aim shoot for the stars gak sih? Iya, iya Nerti gak gue, nerti? Nerti ya? Iya Gitu gitu, iya Kalau kamu gimana kayak sih? Sama sih, aku juga emang pengen kuliah di luar di pas dari kecil gitu, terus kayak penasaran juga Apalagi ngeliat kakak kelas-kakak kelas yang juga kayak pada keluar tuh motivasi banget sih buat aku, iya Apalagi beasiswa juga ya kalian luar biasa sih, keren sih Nah terus siapa, iya Kenapa terus memilih di UI gitu Jadi kebetulan karena dari kelas 1 SD aku pengen negeri dokter, emang diarahinnya tuh kampus dalam negeri Karena ngeliat kalo misalnya kan penyakit daerah Indonesia sama daerah luar tuh jauh berbeda kan Terus disini pun kita belajar etika, terus belajar menghadapi orang yang suku bangsanya berbeda juga Berbeda karena mereka punya aturan-aturan khusus Jadi kalo misalnya menurut aku, kedokteran alangkah lebih baiknya di dalam negeri Dan kebetulan pilihan aku satu-satunya cuma FKUI gitu Dan langsung keterima? Gak langsung, aku gak keterima S6 PTN Aku dapetnya lewat jalur UTBK Pas itu UTBK Terus alhamdulillah juga selama di FKUI, puluh beasiswa juga Dari beasiswa unggulan ke Mendikbud Dan jujur kalo aku ngeliat sebenernya entah kampusnya dimanapun itu Tapi itu jauh tergantung sama individunya juga Kalian yang punya inisiatif buat berkembang Kalian yang punya inisiatif buat nyari tau gitu Jadi walaupun peran kampus penting buat privilege nya Aku tau privilege kampus ada Tapi individu itu yang mau berkembang pun punya kesempatan Setuju banget Nah tapi Apa? Apa? Ya apa dulu Bentar nih mumpung gue Cakira mau ambil spesialis gak setelah ini? Iya Tapi aku berencana ngambil PhD dulu Menyamarin Nabil di Oxford Kecil Ini bestie sedari kecil ini Gak apa aku minta cariin tempat tinggal Kekoyan ya nebeng Aku mau sama Jadi pada mau ke PhD dulu ke Oxford Minta izin mama dulu nanti Diizinkin gak cara anak cewek gitu Jujur masih dalam tahap diskusi sih kak Oke Belum di ACC yang bener-bener ACC Soalnya aku belum berkeluarga juga kak Oh oke oke Nanti titip Nabil ya gitu Nabil liatin ya Nabil liatin ya Kayak mereka bilang kalo Ini anak-anak COC tuh Mereka sebenernya tuh punya privilege Privilege dalam arti Pendidikannya bisa keluar Kemudian orang tua yang support juga gitu Nah menurut kalian gimana dengan privilege itu? Kalo aku Aku ngerasa Kalo privilege yang dimaksud adalah uang dan kekayaan Aku ngerasa itu Lumayan tidak valid gitu Karena dari SD aku negeri SD negeri, SMP negeri, SMA negeri Oh ya? Ya Terus kuliah pun beasiswa Gitu Tapi mungkin kalo misalnya privilege dalam hal lain Misalnya kita tinggal di Jakarta aja itu udah Merupakan privilege bro Kita dapet banyak akses kemana-mana Misalnya ngomong bahasa Inggris jadi lebih gampang Dan kayak buat ke guru-guru yang Orang-orang yang bisa di bidang-bidang kita jadi lebih gampang aksesnya Yang kayak gitu mungkin menurut aku valid banget Kita berprivilege Dan kayak Fakta bahwa orang tua kita peduli sama pendidikan Bahwa mereka sangat mementingkan Oh Kalo papa aku kayak Papa aku bilang kayak Oh papa Investasi yang lain-lain tuh belakangan Yang penting Kamu sama adek-adek Sekolah yang bener Belajar yang bener Nanti jadi orang sukses Masa depan gitu Wow Nah jadi kayak fakta bahwa Papa dan mama aku Mindsetnya kayak gitu Itu menurut aku udah privilege banget buat aku Privilege untuk kamu Karena aku tau banyak di luar sana Yang tidak berkesempatan punya Orang tua dengan mindset Kayak papa mama aku gitu Betul Aduh keren banget deh jawabannya Nabil Kalo Shakira gimana Shakira? Aku nama kayak Nabil Aku SDS Gak boleh sama aku ngomongnya beda Satu SD Satu SMP juga ya Makanya Boleh dispil gak SD nya kalian? Boleh dispil gak sih gak tau Apa jangan? Boleh-boleh Boleh jadul SD aku SD RSBI dulu Kan RSBI lagi mau dihapusin Oh iya 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 Aku kelas tiga Kita kan sempat dulu sih Aku anak aksel di SD aku Oh Jadi makanya naik satu tahun Di atas Nabil gitu Oke Kita SD nya jauh dari rumah lah pokoknya Jauh pokoknya Kenapa waktu itu SD jauh dari rumah? Itu termasuk SD favorit sih Mama aku yang menyari-nyari Dan rumah aku sekitar 16 kilo gitu Jadi aku 10-11 kilo Berarti orang tua kalian mau mencari sekolah favorit Walaupun jaraknya jauh gitu Iya 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 Terus 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 Lanjutin Kalau privilege aku setuju ada manfaatnya Tapi aku yakin setiap orang tuh harus ngerti Setiap orang tuh punya strength nya masing-masing Gimana cara manfaatin strength yang kita punya aja Betul Aku setuju banget sama Nabil Kalau misalnya Jakarta adalah salah satu privilege nya Dengan sekolah di SD SMP SMA dan Universitas Favorit Itu privilege nya pun aku yakin tinggi banget Karena misalnya aku di UI Sekarang akses ke library, journal Itu gampang banget Karena kebetulan aku punya privilege itu Yes Tapi menurut aku Kalaupun gak punya privilege Masih bisa diusahakan Walaupun emang gak semudah itu Tapi biasanya orang yang menata dari bawah Justru lebih kuat No Quote of the day Orang yang menata dari bawah Itu biasa lebih kuat Saket ya Kenji gimana? Ya sama sih Jadi kalo menurut aku privilege yang penting banget itu Memang support dari orang tua Kayak mereka tuh fokusnya ke pendidikannya tuh kayak gimana Karena Apa Kalo misalnya orang tua udah punya mindset yang kayak begitu Menurut aku Anak-anaknya tuh juga Bakal dapet dorongan yang sesuai gitu loh Kayak misalnya menurut aku dibandingkan dengan Harus belajar pas 2 jam sehari Atau gimana-gimana Justru lebih ke yang Lebih lifelong kayak di Apa Sehari-harinya kita gitu Orang tua tuh ngedidik anaknya kayak gimana Itu mindset bahwa Oh anak saya tuh harus dapet pendidikan yang bagus itu Bener-bener Mungkin salah satu faktor yang paling gede dalam keberhasilan kita juga sih sebenernya Oke jadi emang peran orang tua Support yang paling penting buat perjalanan kalian gitu Dan poin pentingnya adalah mereka bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya juga Tidak gitu Tapi tipe orang tua kalian tuh tipe yang kalau misalkan dinilai kalian nih gak sesuai atau anjol atau apa tuh marahin gitu gak? Nah ini nih penasaran nih Kalau aku waktu SD iya mungkin Karena waktu SD kan masih anak kecil masih kurang bertanggung jawab Masih mau main Ya kan Masih Cuman Seiring berjalanan waktu Responsibilisinya Semakin terbentuk Semakin responsible terhadap nilai Belajar Sebagian-sebagian lain Mulai kayak Oh kayak yaudah Mama tau pokoknya Oh nilai aku oke Misalnya kalau nilai aku gak oke pun kayak Oh ya kakak belajar Lebih Lebih yang bener ya belajarnya ya gitu Kalau waktu SD mungkin Iya dimarahin gitu ya Sakira gimana? SD masih dikontrol kalau dikontrol Karena gimana pun aku juga gak tau mana bagi buruknya aku Terus SMP SMA mulai bukannya diskusi Kalau misalnya nilainya turun ditanya sama mama Kenapa? Ada yang salah Kamunya butuh apa gitu Biasanya aku bilang Aku ngerasa buku aku gak cukup Mama aku bakal malem-malem Even malem-malem jam 8 jam 9 malem Nganter aku ke pasar yang jual buku Terus kita nyari buku bareng-bareng gitu Gitu Gue kayak terbuka banget Matanya tuh kayak sering Oh Oh Gitu Oke Kalau aku justru malah Sedikit lebih hands off ya dari orangtua aku Bahkan sebenernya dari SD juga aku udah Orangtua aku udah agak hands off gitu Gitu Jadi kayak istilahnya Aku belajarnya mau kayak gimana itu Tanggung jawabnya aku Sejak operasinya Lebih kamu dibebaskan untuk memilih dan bertanggung jawab sama pilihan kamu Betul Betul Aku dari SD udah kayak begitu Dan ya Apa Nilai itu bukan segalanya Etitude kita juga harus ditingkatkan juga Dan Lebih ke belajar-belajar yang seperti itu sih Oke Iya Wow keren banget ya jawaban mereka Ini kalo kita lanjutin ngobrol kayaknya sampe tahun depan gak keluar Kelar-keluar Kita tidak ngobrolannya Eh Sebentar Bon Sebelum mungkin Apa tuh Kan kalo cekiranya kita udah tau ya Mau ke Apa nanti jadi dokter Jadi opgenia segala macem Terus mau PHD dulu Nah tapi kalo kamu kan Habis dari Oxford nih Terus mau ngapain dan gimana Iya Kita mau tanya plan kalian ke depan tuh Apa sih goals kalian ke depan apa Masing-masing dari Nabil Kalo aku kan aku bilang aku orangnya eksploratif ya Iya Jadi aku gak tau apakah yang akan aku ucapkan sekarang Apakah sama nanti dengan realitanya Apakah sama nanti dengan realitanya Jangan kan lima tahun ke depan Satu tahun aja Iya betul Karena tiba-tiba masuk Oxford Tiba-tiba ada COC gitu kan Iya Gak bisa di place So far rencananya sih kayak lulus Misalnya Jadi so far engineer pengennya Kamu tuh ketua PPI juga ya Iya di Oxford Oh my god So cool Ketua PPI Oke oke Saya kira apa nanti Aku gak plan Tapi aku tetep butuh video orang tua aku Aku nanti dalam tahap diskusi Sama nanti lihat Tuhan membawa aku kemana aja Oke Plannya yang tadi ya Plannya yang tadi Tapi kadang Bener kata Nabil Berubah lagi Karena Iya Kita cuman melakukan skenario terbaiknya dari atas Iya Iya Bener banget Iya Ada aja gebrakannya Iya Itu emang ada aja gebrakannya Tuh Bener banget Serunya disitu Iya bener Kalau Kenci gak Gak boleh sama Aku juga apa Baru aku juga katanya gitu Iya hampir aja ngomong sama ya Ya udah Aku juga orangnya eksporatif juga Sama dong Karena apa ya Kita menurut aku Kita tuh harus punya Mindset yang open minded gitu Dalam acara apa Dalam masalah planning kehidupannya kita Kedepannya seperti apa Kalau misalnya ada perubahan-perubahan Itu kita harus bisa adjust Bisa adaptasi Secepet mungkin gitu Jadi Maksudnya ya memang udah ada planning-planning Cuman ya Kita juga ngeliat juga nih nanti Pas opportunity-nya Baru keliatan atau gimana gitu Itu Apa Seiring berjalannya waktu baru bisa dibilang So far planning-nya di Amerika atau di Indonesia? Planning-nya sih aku bakal balik ke Indonesia Oh bakal balik ke Indonesia Cinta Indonesia Eh ngomongin soal Indonesia dikit ya Aku boleh menyeliskan Ya Allah Aku mau melihat perspektif anak-anak muda Sama apa yang terjadi belakangan ini yang lagi rame gitu kan Kita kan memang sekarang lagi rame ya Di berita di mana-mana gitu Soal kondisi Indonesia Soal perpolitikan dan lain sebagainya gitu kan Kemarin banyak anak muda Masa juga demo Menuntut hak keadilan masyarakat dan lain-lain gitu Nah kalau kalian ngeliatnya Apalagi kalian di luar negeri nih Atau kamu juga yang di sini nih Melihat langsung juga Syakira tuh gimana? Kalau aku sih Justru contrary to public belief Aku selama di luar negeri Malah makin Memperhatikan politik Indonesia Karena Aku bergaul sama Teman-teman aku yang S2S3 kan Dimana mereka tuh Sangat melek politik lah Jadi aku mulai belajar Dan kayak aku Lumayan aware sama masalah yang Ada di Indonesia sekarang ini Kamu ngikutin berarti isunya tuh ngikutin ya Aku ngikutin Dan Dan kayak Doa aku Semoga Teman-teman yang Yang turun aksi Hari ini kemarin gitu Misalnya Ya selamat Sampai rumah Dan semoga suara Teman-teman semua Bisa didengarkan Dan penginginannya bisa dikabulkan sih Oke Kalau Syakira gimana? Aku ngikutin Aku baca-baca Semoga Yang pasti Yang pasti Aku mendoakan Semoga Indonesia dapat yang terbaik Apapun itu Dan semoga Kita bisa jadi negara yang lebih baik Yang mendukung Banyak anak mudanya Buat berkembang ke depannya Oke Kalau dari aku sih Aku juga baru baca-baca Dan juga baru ngikutin banget Jadi belum bisa Komentar banyak Cuman ya Aku juga sama sih Aku juga berharap Teman-teman yang turun ke jalan Yang beraksi bisa Yang turun ke jalan Yang lakukan aksi Bisa Didengar aspirasinya Dan juga bisa Apa? Selamat juga nih Soalnya juga Apa? Kan bahaya Kita nggak tahu Situasinya seperti apa gitu Dan kalau ada oknum-oknum Atau gimana gitu Jadi Kami sangat Mendoakan keselamatan Pokoknya stay safe gitu ya Semoga apapun harapan Suara kita didengar gitu Pokoknya yang terbaik Demi bangsa dan negara Republik Indonesia Eh tutupnya Eh tutupnya Tutupnya Pake games dong Kamu kalau kasih mereka pertanyaan Yang udah lu siapin dari 7 hari yang lalu Ya ampun Gue udah mau crossing nih Ternyata ada games Ini ada idenya Regina Valeria ya Yang mau baca ini Sebenernya kita tuh mau ngasih game Kayak yang pengetahuan Atau matematika gitu Cuman kan kalian udah jago ya Jadi kayaknya Game sih yang lucu-lucuan aja ya Bun ya Yang susah Yang susah Coba-coba Oke Aduh Scroll sebentar ya Aduh Udah ketemu Bun Gue malu baca pertanyaannya Iya gue juga malu Oke Kita main tebak-tebakan Siapa yang bisa jawab Langsung angkat tangan Oke pertanyaannya Pertanyaan pertama Masih kecil hitam Tapi kalau udah besar tuh jadi putih Apa itu? Anak-anak Ciuci gak bisa jawab pertanyaan kita Oke jadi thumbnail Anak-anak Ciuci gak bisa jawab pertanyaan kita Pake bingung lagi Pake bingung lagi Terus bentar kita yang krik-krik gitu Aduh Apa ya? Apa ya? Satu Dua Tiga Tetot Tengah di efek ya tetot-tetot gitu ya Apa? Ya jawab Jawab dong Bun Jawabannya adalah Masih kecil hitam Tapi kalau udah besar jadi putih Beneran gak tau Rambut Oh iya bener Gering Gering Joke bapak-bapak baby boomer coy Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Masuk kok Masuk kok Oke Ya kalau mama ngejoke sih Malumi lah ya Oke Pernanya yang kedua At least kita harus bisa lah satu Iya Lima aja deh Lima aja deh Oh lima aja boleh Aku adalah benda yang selalu membuang-buang air Siapakah aku? Aduh Keren Buang-buang air Mesin cuci Bisa-bisa Iya Coba-bisa nih Nilainya setengah deh boleh ya Tapi kalau jawabannya Jawabannya adalah Benda yang selalu membuang-buang air Siapakah aku? Gayung Ritus Kata mereka Eh Kata mereka Gue di rumah gak pake gayung Pakai gayung Pakai gayung Pakai gayung Pakai gayung Kenji gak ya? Pernah 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 Mereka tau gayung Gayung yang love Warna pink Oke Oke Ini ya Dibeli mahal-mahal Akhirnya di sobek juga Apakah itu? Nih udah beli nih ngeluarin duit Eh mahal-mahal Terus di sobek Tisu Tisu Bukan Itu gak sih yang buat teh-teh gitu gak sih? Jawabannya adalah Tiket Biosco Masih setengah Masih setengah Berapa ada satu? Oke satu pertanyaan Pertanyaan terakhir Pertanyaan kita sebenernya garing banget tau Jujur aja Ya bisa gak sih Masih dikasih efek ketawa bisa kali ya Iya 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 Apa kita mau take sekali ketawaran Iya Take dulu Pakai terakhir yang mana? Aduh ya Allah Ini 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 terakhir boleh Malam ada dua Malam ada dua Siang ada satu Sore gak ada Jadi dia Kalo di Kalo di malam tuh ada Tuh dua tuh Tapi kalo di siang Ada satu Itu dia cuma ada satu doang Huruf A Huruf A Bisa cuy Bisa Mama bisa Gila sih Akhirnya Berarti pertanyaan kita oke lah Masuk lah Satu lah Satu lah minimal Satu setengah lah ya Sama kalian tadi Thank you ya udah dateng Thank you banget Thank you banget Thank you banget Thank you banget Sakira dan Gigi Abis ini ruang tua kalian jadi bintang 6 Loh Enggak ya Semangat terus ya Makasih Makasih Kak Bye 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 Bye